Selamat datang di Evolusi Mind Kali ini gue mau bahas tentang evolusi lagi cuy Masa channel evolusi bahasnya ateis-ateis mulu? Bosen cuy Walaupun itu pembahasan yang bikin rame sih Tapi oke gue akan bahas tentang miskonsepsi evolusi Dan juga pertanyaan yang menarik mengenai evolusi Yang pertama, jika manusia berasal dari kera Kenapa tidak ada posil manusia setengah kera? Seperti biasa cuy, ini adalah miskonsepsi tentang evolusi Pertanyaan jika manusia berasal dari kera Itu sudah salah cuy Tapi biasanya kera yang dimaksud mereka adalah simpanse Karena sering menganggap kalau gambar evolusi ini adalah simpanse Padahal sama sekali bukan Manusia tidak berasal dari simpanse Tidak berasal dari gorila Tidak berasal dari orang utan Dan primata modern lainnya Bukan cuy Dan kera itu adalah penyebutan umum bagi hewan-hewan primata Bahkan primata dan kera itu memiliki padanan makna yang sama Tetapi kera lebih spesifik lagi Primata terdiri dari monyet-monyet kecil sampai kera besar Sedangkan kera lebih dikaitkan dengan primata besar yang tak berekor Kayak orang utan, gorila, simpanse, bahkan manusia Iya cuy, manusia adalah termasuk bangsa kera Jadi stop bilang jika manusia berasal dari kera Ya manusia adalah termasuk golongan kera cuy Ini bukan masalah kalian suka atau tidak Tetapi sudah ada penelitian dan bukti ilmiahnya Jadi jika lu benci sama misan lu Karena misan lu jelek ataupun bodoh Secara DNA dia tetap misan lu cuy Begitu pula kekerabatan simpanse dan manusia Antara 96-98% DNA simpanse dan manusia itu identik Jadi ini mengindikasikan manusia pernah memiliki satu ibu dengan simpanse Spesies manusia dan simpanse pada awalnya juga bisa kawin dan beranak pinak Satu sama lain Tetapi karena manusia dan simpanse terpisah Yang biasanya oleh geografi Jutaan tahun kemudian Seiring mutasi masing-masing spesies manusia dan simpanse Maka ketika dulu mereka satu spesies Sekarang mereka menjadi spesies yang berbeda Secara alamiah manusia gak bisa berproduksi dengan simpanse dan sebaliknya Karena mereka adalah dua spesies yang berbeda Kendati demikian kita dan simpanse masih sangat mirip Sekitar 96-98% DNA kita identik Dan bisa dikatakan kita adalah 96-98% simpanse Dan sekitar 96-98% simpanse adalah kita Ilmuwan sudah menguji ini dan hasilnya konsisten coy Sebenarnya ada banyak sekali spesies yang jauh lebih identik dengan kita Tetapi mereka sudah punah coy Saat ini yang masih hidup cuma simpanse Kalau simpanse punah ya yang paling dekat adalah bonobo Jika bonobo punah ya yang paling dekat adalah gorilla Dan jika gorilla punah yang paling dekat ya orang utan dan seterusnya Jadi clear ya Kalau lu mengatakan jika manusia berasal dari kera Mungkin maksudnya adalah simpanse Kenapa gak ada posil manusia setelah kera Jawabannya pertama Lu bukan berasal dari kera Maksudnya simpanse ya Karena lu adalah bagian dari bangsa kera itu coy Dan lu 96-98% adalah kera Maksudnya simpanse ya Jadi stop bertanya Seolah-olah manusia bukan bagian dari kera Manusia, simpanse, gorilla, orang utan adalah bangsa kera Cuma secara garis besar mereka beda genus dan spesies coy Dan kenapa manusia dan simpanse dikatakan mirip DNAnya Karena apa yang manusia punya itu juga ada di simpanse Yang membedakan hanya bentuknya saja coy Lu paham gak maksud gue Misalnya organ-organ di kepala deh Semua yang ada di kepala manusia itu ada di simpanse Hanya yang membedakan itu bentuk dan ukurannya saja Begitu pula juga organ dan anatomi tubuh dari kedua spesies ini